Ketika ketemu cewek tanpa persiapan, lakukan ini bro Sebelum kita mulai berikan like, subscribe dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar Aku sering ngasih episode tentang betapa pentingnya persiapan dari yang harian atau daily sampai di momen-momen khusus Basic berpenampilan sampai gaya bicara juga udah cukup banyak di list channel ini Tapi memang aku akui ada saatnya kesempatan tak terduga menghampirimu Sialnya itu datang tiba-tiba, tanpa persiapan dan gak jarang bikin kamu grogi, salting, mau ngapain Apalagi ya, cewek ini terbilang cantik juga menarik Gak perlu overthink, coba disimak sampai tuntas apa aja yang bisa menyelamatkan kamu dari situasi itu Nomor 1 bro, bersikap santai dan dengarkan dia Kegagalan paling awal sekaligus fundamental dalam relasi dengan orang lain adalah Kamu gak bisa mengalihkan rasa gugup Ini beberapa kali aku singgung di episode terkait Gugup itu pasti bro, karena memang respon alami mental yang kurang atau tanpa persiapan Tapi yang mesti kamu lakuin adalah mengalihkan rasa itu Kalau udah, selanjutnya kontrol nafasmu agar lebih santai Dan mulai deh, fokus mendengarkan lawan bicaramu Bukan sibuk terlihat sempurna Di contoh ini, betapapun cantik dan menariknya seorang cewek di hadapanmu Tetaplah berusaha santai, buka obrolan dan simak tiap tuturnya Selain ngasih kamu kesempatan relax Sambil nyimak ceritanya juga memudahkanmu mengembangkan obrolan Dari sini bro, situasinya perlahan berbalik Dari yang tadinya gak siap, lantas melalui pertanyaan dan responmu Kamu pun bisa enjoy ngobrol bareng sambil membaca karakternya Ini yang terpenting buat lanjut di step kedua 2. Fokus ke yang dia suka Ini lanjutannya bro Ketika udah ngamatin dan ngerti apa aja minat, karakter atau kelebihan cewek itu Lanjut deh obrolan kalian Awali tahap kedua ini dengan membahas yang menarik dan apa-apa yang disukainya Hal-hal juga pengalaman pribadinya yang berkesan Coba bro, pancing obrolan terkait latar belakang, profesi atau kegemarannya Misalnya dia suka musik, tanyakan aja Eh, diantara banyak musik sekarang, apa sih bedanya indie sama folk? Atau kalau dia suka traveling, pancing atensinya dengan apresiasi seperti ini Aku tuh kagum loh sama kamu Jarang banget cewek berani sendirian ke pelosok daerah sampai naik gunung Keren, keren banget Berikan pujian yang tersirat dalam tanggapanmu Jangan membandingkan kalau kamu lebih punya pengalaman Apalagi menyombongkan pribadimu Selalu hindari tahap awal ini dengan pembahasan tentang dirimu bro Apalagi sekaligus pertemuan pertama kalian yang gak terduga Jika dua poin utama ini aja berjalan Cewek itu pasti ngerasa kalau momen gak terencana denganmu ternyata lebih spesial dan membekas Gimana? Seru kan? Itu bro, yang bisa banget menyelamatkanmu dari momen saat ketemu seorang cewek yang menarik secara gak terduga Kalau kamu pernah punya pengalaman serupa Boleh tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa dulu Terima kasih sudah menonton